Anda kembali di special report, pemirsa setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu lalu hingga saat ini perawat pelaku pelecehan seksual terhadap pasien di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya Jawa Tibur Basi diperiksa. Tersangka mengaku melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut dan meminta maaf kepada korban orang tua dan organisasi perawat seluruh Indonesia. Z.A. Manta Perawat Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya yang melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasien ditetapkan tersangka oleh korban Stable Surabaya. Selama penyidikan, tersangka mengakui perbuatannya melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap WD, seorang pasien Rumah Sakit Nasional Hospital pasca operasi kandungan. Z.A. Manta Perawat Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya Jawa Tibur Basi diperiksa dan juga masyarakat semuanya, khususnya juga teman-teman perawat seluruh Indonesia. Saya juga minta maaf kepada istri saya, keluarga saya, terutama ibu saya. Tersangka mengaku melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut karena tergoda melihat korban yang masih dalam pengaruh obat ius. Tersangka Z.A. mengakui baru sekali melakukan perbuatannya. Dan tadi malam, sudah selesai gelarnya, penyidik yakin telah memperoleh dua alat bukti dan menetapkan saudara Z.A. sebagai tersangka pencabulan pasal 290 KUHP. Ancaman hukumannya 7 tahun. Sambil menangis, tersangka Z.A. meminta maaf kepada orang tuanya, korban, dan organisasi perawat seluruh Indonesia karena telah mencoreng nama baik perawat. Sebelumnya kasus pelecehan ini mencuat setelah beredar video viral di media sosial saat pasien histeris akibat mendapat pelecehan seksual dari perawat. Dalam video berdurasi kurang dari satu menit ini, seorang pasien, perempuan, berteriak meminta pengakuan perawat pria yang telah melecehkan dirinya. Pelecehan diduga terjadi saat pasien dalam keadaan setengah sadar usai dibius. Didesak untuk mengakui perbuatannya, akhirnya sang perawat meminta maaf kepada pasien dan keluarga korban. Tim Ainews memberitakan. Tim Ainews memberitakan.